Dukung terus ya teman-teman dengan cara like dan subscribe channel Rumah Lele Selamat datang di channel Rumah Lele Channel yang membahas budidaya Lele khususnya di pembibitan Kali ini saya akan memberikan video rincian Pendapatan yang saya dapatkan untuk pemijahan sebelumnya Teman-teman perlu ketahui untuk pemijahan kali ini Hasilnya bisa dikatakan kurang baik Karena itu tadi kalau teman-teman melihat video saya dari sebelumnya itu Mungkin subscriber baru yang baru mengikuti video saya bisa di cek Itu saya memijakan 4 kolam Kemudian di tengah jalan umur kurang lebih 1 bulanan ya kurang lebih Itu ukuran di bawah 1 cm itu terbuang ya Karena apa terkena penyakit kemudian juga terlalu padat juga bisa Itu 3 kolam saya buang karena sudah saya obati Saya sudah berusaha mengobati semaksimal mungkin Saya obati 1-2 hari tidak ada hasil yang baik Perkembangannya itu tidak ada Saya memutuskan untuk membuangnya Dan sisa 1 kolam sebelumnya sih saya berniat untuk membuang sekalian Langsung memijah lagi Sebenarnya awalnya sih seperti itu rencana saya Tapi saya lihat kok Ikannya masih sehat 1 kolam Akhirnya saya memutuskan untuk merawatnya Dan Alhamdulillah bisa sampai panen walaupun 1 kolam Dan disini saya panen ukuran 3-4 cm Harganya lumayan bagus Makanya 3-4 cm sudah saya panen Dan teman-teman perlu ketahui juga Disini hanya sekali panen ya langsung habis Dan saya akan memijahkan lagi Disini saya akan memberikan rinciannya Rugi atau untung ya Ini 1 kolam Dan kemarin itu kurang lebih Ikannya itu keluar 39 ribuan ekor ya Oke teman-teman ikuti terus video saya Saya akan menunjukkan rinciannya Oke teman-teman Inilah rincian Pakan yang saya keluarkan Dan pemasukan yang saya dapatkan Teman-teman bisa lihat disini saya memijahkan tanggal 17 bulan 9 2023 Terus panennya ini Habisnya ikan ini tanggal 12 bulan 11 2023 Berarti kurang lebih Dari pemijahan ini sampai telur menetas Sampai panen habis ini kurang lebih Tidak ada 2 bulan ya Kurang lebih Kurang lebih 2 bulan Oke disini Ini saya keluarkan cacingnya Habis stick 900 935 ribu Ini waktu ikannya masih utuh ya 4 kolam Nah setelah Mulai fengli 0 itu Kemudian fengli 1 Berapa hari itu Ikan saya sudah mulai Terkena penyakit Mungkin juga terlalu padat Kemudian fengli 0 ini Habis 1 sak Harganya Persaknya 195 ribu Kemudian fengli 1 Ini fengli 1 Bubuk yang Kasar ya Kalau fengli 0 ini Bubuk halus Ini yang bubuk kasar Fengli 1 Harganya Persaknya disini itu 190 ribu Disini Habis 2 sak Kemudian PF500 Ini sudah mulai Butiran kecil Ini habis 1 sak Disini harganya 201.500 Ini saya menggunakan Pakan produk Matahari Sakti ya PF-PF itu Kemudian PF800 Saya habis 3 sak disini Harganya Persaknya 185 ribu Jadi Saya memberikan Pakan Ukuran 3-4 cm Itu Saya kasih Pakan PF800 Sampai panen Kemarin itu Memang saya Sengaja Saya kasih Butiran Kecil Biar mudah Dijangkau Dengan mulut Dengan mulut Si ikan Jadi total Pengeluaran Saya Disini Ini Yang saya keluarkan Modal yang saya keluarkan Untuk pakan Adalah Totalnya Dari cacing Sampai panen Itu 2.266.500 Ini modal yang saya keluarkan Kemudian Masuk Ini pendapatan saya Ini pendapatan saya 218.000 Kemudian Yang di dalam kurung Ini adalah Ikannya 2.100 ekor Ini Kenapa Ada dua Ini ada teman saya Yang beli Sedikit Kemudian Yang panen Ini Terakhir ini Ini Saya anggap Satu kali panen Habis Ini 2.920.000 Dengan total Ikan 37.000 Ekor Jadi Pendapatan Yang saya Dapatkan Ini Pendapatan kotor Totalnya 3.138.000 Ini Masih kotor Pendapatan kotor Pendapatan bersih Pemasukan ini Saya kurangi Apa Pakan Ini adalah Pendapatan bersih saya Ini Labah bersih saya Pendapatan ini Pendapatan saya Saya kurangi Dengan Pengeluaran saya Pengeluaran pakan Jadi Saya Alhamdulillah Masih mendapatkan Labah bersih 871.500 Dengan total Ikan 39.100 Ekor Ini total Ikannya Ini sudah Bersih ya 800 Ini memang Selama Bisa Dibilang Tapi tetap Saya syukuri Ini memang Pendapatan Terendah saya Selama Menjadi Petani BIPTLE Dari 2017 Sampai sekarang Tapi Alhamdulillah Tidak apa-apa Memang Apa ya Ini curhat sedikit saja Memang kemarin Pemijan ini Kenapa kok saya Mendapatkan seperti ini Terus Kolam BIPTLE Saya Terbuang Tiga kolam itu Memang Saya ada Apa Mengurusi Anak saya Yang Masuk Rumah sakit Itu Mendadak Akhirnya Ikan saya Tidak terurus Makanya Ya ini tadi Tapi tidak apa-apa lah Memang Rezekinya Seperti ini ya Oke Teman-teman Demikian Video kali ini Misalkan ada pertanyaan Silahkan berkomentar Di kolom komentar Insya Allah Saya akan Menjawabnya Oke Nantikan Video saya Selanjutnya Jangan lupa Like dan Subscribe channel Rumah Lele Terima kasih Terima kasih